hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel serangga kali ini kita akan beri pakan jangkrik yaitu pakai kacang ya kacang panjang karena kacang panjang banyak airnya jadi bagus buat jangkrik ya biar tahan lama karena ini enggak ada airnya itu ada pasirnya jadi ini pasir ini panas ya jadi kita akan kasih air nah ini kasih air biar dia minum ya kita taruh di sini aja ya Nah biar dia minum nanti biar dia minum ya oke lalu kita kasih pakan jangkriknya ya kasih pakan jangkrik kita potong-potong aja ya kita belahin dari dua biar dia makan terbanyak airnya ya jadi bagus buat jangkrik ini kacang oke terhasil pakan jangkriknya nah perawatannya sangat sederhana ini karena di akuarium ini udah ada telur jangkriknya ya tapi belum netas nanti kalau udah netas kita akan beritahu anak-anaknya nah disini ini samping-sampingnya sudut-sudut sininya terkasih kapur ajaib ya biar semut tidak masuk nah ini semut tuh bisa masuk karena biasanya dari makanan manis jadi yang mengandung manis biasanya semut tuh mengundang ya jadi kalau bisa jangan dikasih makanan manis kah tapi saya coba pakai kacang ya ini apakah semut akan akan naik atau tidak jadi tergantung makanannya kalau makanannya manis akan mengundang semut jadi akan diserang semut ininya jangkriknya ya jadi kalau bisa pakainya jangan yang mengandung manis ya Hai memakai saya coba pakai kacang tapi selama ini belum semut belum datang ya itu jadi kalau udah kering kita harus bersihkan ya biar tidak bau akhirnya nanti semut datang oke nah disitu penyebabnya semut datang karena ada makanan apa yang manis jadi datang kalau ada makanan yang busuk akhirnya semut datang jadi kalau bisa makanannya kalau udah kering dan mulai keriput itu diambil diambilin ya biar semut tidak datang kalau semut datang otomatis jangkrik akan disemutin ya situ penyebabnya nah itu ada air biar diminum Hai nah ini manfaatnya air buat minum ya kita cipet-cipetin aja biar ini ya Hai kaya disitu ya Oke sekian dulu cara perawatan jangkrik nanti kalau ada informasi lagi buat jangkrik Hai jangkrik bahkan cara perawatannya kita akan beri informasi tentang perawat jangkrik karena ini jangkriknya kecil-kecil ya Hai jangkrik alam ini sebenarnya besar ya ini jangkrik sepertinya jangkrik ternak ini jadi ukurannya kecil-kecil ya Hai nah Hai kasih kan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa dukung channel ini channel serangga dengan cara subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh